Eternal Secret King Season 95 Bab 941, Posisi Tak Terkalahkan Dengan ekspresi percaya diri, Ming Han berdiri di tengah halaman mistik sejak lama dan memanggil tripod senjatanya. Dengan keras, itu mendarat di tanah. Banyak pembudidaya melihat dengan ekspresi terkejut. Tripod senjata setinggi manusia dan tubuhnya kokoh, berkilauan dengan kilau logam emas gelap. Empat bola api neraka diukir di sekitar dinding tripod, seolah-olah akan menyala kapan saja. Yang terpenting, ada enam pola dharma pada tripod. Itu adalah senjata dewa dharma yang disempurnakan. Ini adalah tripod meterward, senjata dharmik takdirku. Ming Han berkata dengan bangga, saat itu, aku berhasil menyempurnakan senjata dewa dharma yang disempurnakan dengan bantuan tripod ini. Ah, Ming Han sangat kuat. Jika dia bisa memperbaiki senjata dharmik lord yang disempurnakan lainnya, bukankah seratus sekte penyempurnaan pasti akan kalah. Tuan Aula Helvire Hall saat ini adalah Grandmaster penyempurnaan senjata teratas dari daratan Tianhuang. Sekarang mereka memiliki penerus seperti anak ini, kebangkitan Helvire Hall hampir tak terbendung. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Ini adalah pertama kalinya banyak pembudidaya yang hadir mendengar tentang Ming Han dan masalah ini. Merasakan tatapan dari sekelilingnya, Ming Han senang dan berbalik untuk melihat Liu Hanyan dari seratus sekte penyempurnaan dengan tatapan provokatif. Liu Hanyan mengatupkan bibirnya erat-erat, tampak gugup saat tekanan pada dirinya meningkat. Dia memberi tekanan padamu, jangan jatuh untuk itu. Suzimo mengingatkannya dengan lembut, tidak mudah untuk memperbaiki senjata Dharma bawaan. Hanya ada peluang sukses jika waktu, lokasi, keberuntungan, lingkungan, dan banyak faktor lainnya digabungkan. Meskipun Suzimo belum pernah menyempurnakan senjata Dharma sebelumnya, dia memiliki dasar penyempurnaan senjata dan memiliki pengetahuan yang diberikan kepadanya oleh Dao Lord Extreme Fire. Dia memahami teori dibalik kerajinan itu. Dao Beying Yuding menambahkan, saudari junior Liu, santai dan lakukan yang terbaik. Kakak senior Liu, kamu pasti bisa melakukannya. Kakak senior Liu, kalahkan dia. Banyak pembudidaya dari seratus sekte penyempurnaan bersorak untuk Liu Hanyan juga. Liu Hanyan menarik napas dalam-dalam dan menganggup dengan penuh semangat. Saat itu, Leng Rou yang baru saja dianugerahkan gelar Master Jimat Agung berjalan perlahan dan menganggup pada Liu Hanyan. Rekan Taoist Liu, saya berharap Anda sukses. Meskipun keduanya berada di ranah Naschen Sol, Peri Leng Rou jauh lebih terkenal darinya. Apalagi mereka tidak saling mengenal. Sekarang dia menerima dorongan Leng Rou, Liu Hanyan merasa tersanjung dan santai. Dia membalas sapaan itu dengan senyuman. Terima kasih, Peri Leng Rou. Leng Rou menganggup dengan ekspresi menyendiri seperti biasanya. Ketika semua orang dari seratus sekte penyempurnaan melihat Peri Leng Rou mendekat, mereka tidak bisa menahan perasaan gugup dan gelisah. Ratusan pembudidaya sekte penyempurnaan menghabiskan hari-hari mereka untuk menyempurnakan senjata Dharma dan sebagian besar adalah pria kasar. Banyak pembudidaya tersipu dan bahkan tidak berani menatapnya. Leng Rou melirik pria berjubah hijau di sampingnya dan tersenyum. Rekan Taoise Moling, terima kasih atas bantuan Anda sebelumnya. Jika nyaman, silakan datang untuk mengobrol. Petik 2 Lihat, Peri Leng Rou tersenyum pada Moling lagi. Peri Leng Rou sepertinya mengundang orang itu. Ayah, bayangkan mereka berdua berdiri bersama. Sungguh pemandangan yang buruk, ini seperti menanam bunga di kotoran sapi. Banyak pembudidaya mengeluh secara internal. Para murid dari seratus sekte penyempurnaan tercengang dan rahang mereka hampir jatuh. Baik. Bangkit, Su Zemo pergi bersama Leng Rou. Di bawah tatapan iri dari para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, Leng Rou memimpin Su Zemo, Little Fatih, Ji Cheng Tian dan Xi Jian melewati kerumunan dan tiba di Mystic Tea Tree. Dao Lord Lan Yue mengerutkan kening ketika dia melihat itu. Dia benar-benar tidak ingin melihat Leng Rou terlibat dengan cara apapun dengan Moling dari seratus sekte penyempurnaan. Seratus sekte penyempurnaan sudah dalam situasi genting dan bahkan mungkin tidak bisa melewati ini. Adapun Moling, dia pasti akan mati karena dia menantang Ye Tian Cheng. Tuan sekte, biarkan dia. Seorang tetua dari Tau San Kren sekte berbisik, pertempuran Paragon akan segera dimulai. Moling itu tidak akan bisa menghindarinya. Ya. Dao Lord Lan Yue menganggup dan mengabaikan Su Zemo dan yang lainnya. Deteksi kesadaran roh diblokir di bawah pohon teh Mystic ini. Bahkan jika kita mengirim transmisi suara menggunakan kesadaran roh kita, tidak ada cara untuk mengungkapkannya. Suara Leng Rou terdengar di benak Su Zemo dan yang lainnya. Kakak, apakah itu benar-benar kamu? Little Fatih tidak bisa menahan diri lagi dan yang pertama bertanya. Jika bukan karena terlalu banyak pembudidaya di sekitarnya, dia akan menerkam dan memeluk Su Zemo. Su Zemo mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan emosional, Aku kembali. Si Jian bukanlah orang yang banyak bicara dan hanya tersenyum bodoh di sampingnya. Dia juga sangat senang bisa bertemu kembali dengan seorang teman lama. Aku mendengar tentang semua yang terjadi pada kalian. Su Zemo berkata, Awalnya, saya pikir di Yin akan menghadiri Pestate ini. Namun, sayang sekali dia tidak datang. Dia beruntung bisa lolos dari ini. Berhenti sejenak, Su Zemo menatap Little Fatih. Jangan khawatir. Setelah Pestate ini selesai, aku akan membunuh di Yin secara pribadi dan membalas dendam untuk kalian. Kak, jangan gegabuh. Little Fatih menjawab dengan tergesa-gesa, di Yin telah berkultivasi kerana Void Reversion. Tidak akan terlambat bagi Anda untuk mencarinya setelah Anda mengejarnya. Kami juga tidak terlalu menderita. Selanjutnya, Ye Tian Cheng sangat kuat dan tidak kalah dengan di Yin yang lama. Kakak, jangan meremehkannya. Petik 2 Little Fatih khawatir dan diingatkan lagi. Iya. Su Zemo mengangguk. Zemo, kemana saja kamu selama ini? Kenapa aku tidak mendengar kabar darimu? Leng Rau memandang Su Zemo dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan prihatin. Su Zemo mengingat hari-hari di Tosan Demon Valley di mana dia memerintah tertinggi dengan monyet dan yang lainnya dan tidak bisa menahan senyum. Setelah meninggalkan medan perang kuno, aku pergi ke Tosan Demon Valley. Su Zemo menceritakan pengalamannya di Tosan Demon Valley. Mereka secara alami memiliki banyak hal untuk dikatakan setelah bersatu kembali setelah sekian lama. Tanpa disadari, waktu berlalu. Pertarungan untuk penyempurnaan senjata di tengah halaman telah mencapainya. Termasuk Ming Han, ada ratusan master penyempurnaan senjata dari seluruh benua tengah yang menantang Liu Han Yan. Pada saat itu, selain Ming Han dan Liu Han Yan, master penyempurnaan senjata lainnya telah mundur dari pertarungan. Itu karena kecepatan penyempurnaan senjata Ming Han dan Liu Han Yan jauh melampaui kecepatan orang lain dan mereka sudah berada di langkah terakhir untuk membentuk pola dharma mereka. Kedua belah pihak menyempurnakan pedang terbang. Selanjutnya, Ming Han selangkah lebih maju dari Liu Han Yan. Mengondensasi pola dharma mirip dengan memadatkan pola roh. Itu adalah langkah yang paling sulit dan kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan semua upaya mereka sia-sia. Pada saat itu, tripod senjata Ming Han bersinar dengan sinar kelima di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ini berarti bahwa Ming Han telah membentuk lima pola dharma. Ini terlalu menakutkan. Jika Ming Han berhenti sekarang, dia pasti sudah berhasil menyempurnakan senjata dewa dharma sempurna tingkat sempurna. Banyak pembudidaya berdiskusi dengan lembut. Namun, Ming Han tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Dia diberkati dengan keberuntungan dan merupakan jenius penyempurnaan senjata yang langka sepanjang sejarah. Dia ingin menentang langit dan memadatkan pola dharma kenamnya untuk menyempurnakan senjata dharmik bawaan di depan semua orang. Setelah senjata dharmik bawaan berhasil disempurnakan, dia akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Segala sesuatu yang terjadi hari ini akan dicatat dalam sejarah penyempurnaan senjata selamanya. Bab 942, Musuh Publik Seluruh Mystic Courtyard menjadi sunyi. Hampir semua pembudidaya memperhatikan dua orang di tengah kerumunan yang berada di tengah-tengah kompetisi penyempurnaan senjata dengan saksama. Ini adalah saat yang paling kritis bagi mereka berdua. Ming Han berusaha untuk menyingkat pola dharma kenamnya. Liu Han Yan sedang memadatkan pola dharma kelimanya. Tidak ada yang menyerah. Tidak ada yang tahu hasil dari pertempuran penyempurnaan senjata ini sampai saat-saat terakhir. Bagaimanapun, tingkat keberhasilan memadatkan enam pola dharma untuk membuat senjata dharmik bawaan sangat rendah. Jika Ming Han gagal, Liu Han Yan secara alami akan menang. Namun, Ming Han masih berada di atas angin dalam situasi saat ini. Dia adalah orang pertama yang membentuk lima pola dharma dan tekanan yang dialami Liu Han Yan pasti akan meningkat. Banyak murid dari seratus sekte penyempurnaan gugup saat mereka mengepalkan tangan dan berdoa untuk Liu Han Yan. Wajah Liu Han Yan sudah sedikit pucat. Penyempurnaan senjata sangat menguras mental. Selanjutnya, dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Ming Han memejamkan matanya dan merasakan pedang terbang di dalam tripod senjata dengan kesadaran rohnya. Itu naik dan turun di dalam bola api neraka dan bila pedangnya terbakar merah dengan lima pola berbeda. Ekspresi Ming Han tidak lagi sesantai sebelumnya, terlihat sedikit muram. Dia juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyingkat enam pola dharma. Dia hanya bisa mengandalkan sedikit pengalaman dari masa lalu, indranya yang tajam terhadap penyempurnaan senjata yang diperoleh setelah bertahun-tahun berusaha untuk kerajinan itu serta kekayaannya yang luar biasa untuk menangkap peluang sekilas itu. Suara mendesing. Saat itu, tripod senjata Liu Han yan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kerumunan pembudidaya berbalik dan tersentak. Pola dharma kelima Liu Han yan juga telah memadatkan pola dharma kelima. Jika dia berhenti sekarang, senjata dewa dharma sempurna dengan tingkat sempurna akan berhasil ditempa. Untuk ahli penyempurnaan senjata, mampu membuat senjata dharma yang sempurna sudah menjadi batas mereka. Biasanya, Liu Han yan akan bisa menang melawan Weapon Refinement Masters dari seluruh benua tengah dengan senjata Perfected Lord Dharmic tingkat sempurna ini. Namun, dia tidak bisa mengalahkan Ming Han. Kecepatan penyempurnaan senjata Ming Han bahkan lebih cepat dari miliknya. Selanjutnya, Ming Han saat ini sedang mengembangkan pola dharma ke-6-nya. Liu Han yan mengambil nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan api untuk menenangkan pikirannya. Dia tidak terburu-buru untuk menyingkat pola dharma ke-6. Dia sedang menunggu. Jika Ming Han gagal, dia akan bisa memenangkan pertempuran penyempurnaan senjata ini dengan senjata dewa dharma sempurna yang sempurna. Mata Ming Han masih tertutup, seolah-olah dia tenggelam dalam dunianya sendiri. Tindakan Liu han yan tidak mempengaruhinya sama sekali. Semua orang menahan nafas dan tidak berani berkedip. Pertarungan untuk penyempurnaan senjata berada pada saat yang paling kritis dan kemenangan dapat ditentukan kapan saja. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Ming Han tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, padatkan. Seketika, kekuatan langit dan bumi dalam kehampaan tampak mendidih. Aliran kekuatan surga dan bumi yang tak berujung melonjak ke tripod meterward dan hampir terwujud menjadi pusaran raksasa. Kekuatan dharma dimuntahkan dari meterward tripod dan cahaya terang meledak. Pola dharma ke-6 muncul di pedang. Senjata dewa dharma yang disempurnakan telah berhasil dibuat. Para pembudidaya dipindahkan. Semua orang melebarkan mata mereka dan memandang dengan tidak percaya. Itu terlalu mengejutkan. Pedang terbang merah muncul dari meterward tripod perlahan. Ada enam pola berbeda pada pedang yang bersinar dengan cahaya menyelaukan. Kebanyakan pembudidaya tidak akan bisa menyaksikan pemandangan seperti itu bahkan sekali seumur hidup mereka. Tidak ada yang ingin melewatkannya. Baik. Bahkan Master Sekte Seribu Bangau, Daolord Lan Yue, tidak bisa tidak memuji. Sementara semua orang dari seratus sekte penyempurnaan terkejut, ekspresi mereka menjadi gelap. Liu hanya terkejut dan gagal mengendalikan apinya. Pedang terbang di tripodnya hampir meledak untuk menyianyikan semua usahanya sebelumnya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan buru-buru menstabilkan api. Kelahiran dari senjata dewa dharma yang disempurnakan berarti dia tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa menerima tantangan secara langsung dan terus mengembangkan pola dharma ke-6 nya. Air pasang telah berubah sepenuhnya. Seketika, seolah-olah semua tekanan dipasang pada tubuh wanita lemah ini. Bahkan, dia merasa seolah-olah dia hampir tidak bisa bernapas. Ming Han berdiri dengan bangga saat dia menerima tatapan kagum dari kerumunan dan pujian dari banyak orang. Dia menatap Liu Hanyan dari sudut matanya. Tatapannya dipenuhi dengan penghinaan yang tak terlukiskan. Liu Hanyan tidak berani melakukan kontak mata dengan Ming Han. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan mencoba untuk menyingkat pola dharma ke-6 nya. Waktu perlahan berlalu. Wajah Liu Hanyan menjadi lebih pucat dan butiran keringat terbentuk di dahinya. Dia tidak berani mencoba kondensasi. Jika dia gagal dalam usahanya, dia akan jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Namun, jika dia tidak berusaha untuk menyingkatnya, peluangnya akan berkurang sampai dia kehabisan kekuatan mentalnya. Tekanan eksternal dan kelelahan mental membuat Liu Hanyan merasa dia akan hancur. Ming Han tersenyum ketika dia melihat itu. Dia tahu bahwa dia pasti akan menang. Suzy Modan yang lainnya juga memperhatikan situasi di bawah Mystic T3. Kakak yang cantik itu mungkin akan kalah, Little Fatih menghela nafas. Leng Rowe menoleh untuk melihat Suzy Modan berkata, jika dia kalah, itu akan sangat mempengaruhi reputasi 100 sekte penyempurnaan. Saya takut. Segmen pertama dari Pesta T-1000 Bangau adalah memilih guru besar dari empat kelompok yang tidak lazim. Gelar Master Formasi Besar, Master Penyempurnaan Eliksir Besar, dan Master Jimat Agung semuanya diperoleh oleh para pembudidaya Sekte Araikuno, Sekte Eliksir Yang, dan Sekte Seribu Bangau. Namun, jika ratusan pembudidaya Sekte Penyempurnaan tidak berhasil mendapatkan gelar Master Penyempurnaan Senjata Hebat, Helphire Hall pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Suzy Modan mengerutkan kening dalam-dalam sambil berpikir keras. Jika dia terpaksa memaksa sebelum segmen pertempuran Paragon, ada kemungkinan besar dia akan diusir dari tempat ini oleh Dao Lord Lan Yue. Namun, dia tidak akan banyak membantu jika dia tidak menggunakan kekuatan. Menggosok dahinya dengan lembut, Suzy Modan merenung sejenak dan matanya berkedip. Mengembun. Saat itu, Liu hanya akhirnya bergerak untuk menyingkat pola Dharma Kenamnya. Namun, saat dia mengatakan itu, suara retakan samar datang dari tripod senjata. Meskipun itu adalah suara yang lembut, itu seperti guntur di telinga Liu Hanyan. Senyum Ming Han semakin dalam. Dia sudah menang. Itu adalah suara bilah pedang yang retak dari upaya kondensasi pola Dharma yang gagal. Tepat setelah itu, ledakan keras terdengar dari tripod senjata saat pedang itu meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam dinding tripod. Pikiran Liu Hanyan terpengaruh dan tubuhnya bergoyang saat dia jatuh dari udara. Wajahnya pucat saat dia memuntahkan seteguk darah. Hanya. Namong Ling bergegas maju dan mendukung Liu Hanyan dengan ekspresi patah hati. Aku sudah kalah. Liu Hanyan bergumam pelan dengan ekspresi sedih, matanya dipenuhi rasa sakit. Mata Ming Han dingin saat dia berteriak, jika 100 sekte penyempurnaan Anda bahkan tidak dapat mempertahankan gelar Master Penyempurnaan Senjata Hebat, hak apa yang Anda miliki untuk menjadi salah satu dari empat kelompok yang tidak ortodoks? Betul sekali. Tuan Sempurna Panglan dari Sekte Biduk Surgawi berdiri dan menyatakan, penurunan 100 sekte penyempurnaan sekarang menjadi fakta yang dingin. Menurut pendapat saya, kalian seharusnya sudah dieliminasi dari empat kelompok yang tidak ortodoks sejak lama. Petik 2. Jian Wuzong menambahkan dengan dingin, saya setuju. Alasan mengapa dia menonjol adalah murni karena kemarahannya terhadap Su Zimo yang berasal dari 100 sekte penyempurnaan. Ye Tian Cheng berkata dengan acuh tak acuh, beraninya kalian dari 100 penyempurnaan sekte tinggal di sini. Tersesat, kamu yang memalukan. Petik 2. Niatnya sederhana. Begitu dia mengejar semua orang dari 100 sekte penyempurnaan dari sekte Seribu Bangau, dia bisa mengirim 9 wims dengan kakinya untuk membunuh semua orang dari 100 sekte penyempurnaan. Dari enam sekte abadi utama yang berpartisipasi dalam pesta teh, tiga dari mereka menyatakan pendirian mereka di sisi istana api neraka. Tiga sekte abadi lainnya tetap diam dan menyaksikan dengan dingin di sela-sela, jelas mereka tidak berniat membantu. Para pembudidaya 100 sekte penyempurnaan bingung. Seolah-olah 100 sekte penyempurnaan telah berubah menjadi musuh publik yang ingin diinjak semua orang. Bab 943, saya ingin mencoba. Sekte Biduk Surgawi, Sekte Esensi Kekacauan, dan Sekte Pedang menyatakan pendirian mereka. Tiga sekte abadi lainnya menyaksikan dengan dingin dari sela-sela. Para biksu pembalikan kekosongan dari tiga biara Buddha utama, holo, tanpa bentuk dan kebijaksanaan, yang datang untuk menghadiri pesta teh menundukkan kepala mereka. Jelas bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Sebagian besar waktu, Sekte Buddhis menyendiri dari urusan duniawi dan jarang berpartisipasi dalam perkelahian antar-sekte. Jika mereka bahkan tidak bisa memperjuangkan gelar master penyempurnaan senjata hebat, 100 sekte penyempurnaan benar-benar tidak layak untuk reputasi mereka sebagai salah satu dari empat kelompok yang tidak ortodoks. Sebenarnya, tidak ada salahnya membiarkan Helvi Rehol menggantikan 100 Revinemen Sekte. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah segalanya. Itu normal. Banyak pembudidaya berdiskusi dengan lembut. Daobeing Yuding berdiri perlahan dengan ekspresi muram dan berteriak, mencoba mengambil aliposisi 100 Revinemen Sekte hanya karena kompetisi penyempurnaan senjata. Sungguh lelucon. Semua orang memiliki hak kecuali kalian dari Helvi Rehol. Beraninya seorang pengkhianat dari 100 penyempurnaan sekte mencoba untuk memerintah tertinggi. Konyol. Hahaha. Minghan tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya pikir andalah yang benar-benar menggelikan. 100 sekte penyempurnaan sudah tua dan membusuk. Jika kamu tidak berpikir untuk maju, kamu hanya akan ada dalam nama. Guru tidak tahan melihat kemunduran dao penyempurnaan senjata dan itulah mengapa dia memutuskan untuk mendirikan sektenya sendiri. Namun, ia berhasil mencapai ini dalam beberapa ribu tahun. Siapa yang berani mengklaim bahwa dia tidak memenuhi syarat? Seperti kata pepatah, tidak ada aturan dalam memahami dao dan mereka yang ahli adalah masternya. Di antara lima doktrin sesat, master sekte dari Kors Revinemen Chult pernah menjadi murid dari pupet sek. Saat ini, bukankah senior itu masih menciptakan pencapaian yang mengguncang dunia yang setara dengan sekte wayang? Tuan sangat berbakat dan menciptakan daunnya sendiri untuk menyempurnakan senjata menggunakan helvire. Dengan pencapaiannya saat ini, dia telah melampaui semua orang di seratus sekte penyempurnaan. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat? Ming Han memiliki ekspresi angkuh dan lengan bajunya berkibar dengan semangat tinggi. Kata-katanya kuat dan banyak pembudidaya di sekitarnya mengangguk diam-diam setuju. Dia baru saja memenangkan kompetisi penyempurnaan senjata dan masih muda dan terburu. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, auranya sangat deras. Meskipun alam kultifasi Daobeng Yu ding tinggi, dia memucat dibandingkan. Bahkan orang-orang dari seratus sekte penyempurnaan memendam keraguan dalam pikiran mereka. Mungkinkah sekte benar-benar jatuh ke keadaan yang tidak dapat diubah seperti itu? Namong Ling memeluk Liu Han Yan dan memelototi Ming Han yang mempesona tidak jauh, matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Daobeng Yu ding melihat ke arah tiga kelompok yang tidak ortodoks. Tidak peduli apa, sejak dahulu kala, empat kelompok yang tidak ortodoks berada di sisi yang sama. Jika seratus sekte penyempurnaan dalam masalah, tiga kelompok tidak ortodoks lainnya tidak akan duduk diam. Dao Lord Lan Yue menyapu pandangannya ke wajah Chaos Essence Sek, Heavenly Deeper Sek dan Swat Sek dan menghela nafas secara internal tanpa mengatakan apa-apa. Sudah jelas bahwa Helphire Hall datang siap untuk masalah hari ini. Dengan dukungan dari tiga sekte abadi, tidak ada gunanya bahkan jika sekte seribu bangau menonjol. Mereka bahkan mungkin menyinggung tiga sekte abadi, keuntungannya tidak akan menggantikan kerugiannya. Tang Yu dari eliksir yang sekte tidak bisa membiarkannya berbaring dan menyatakan, Rekan Taoist Ming Han, Anda salah. Seratus sekte penyempurnaan memiliki sejarah panjang dan fondasi yang kuat. Mereka tidak bejat seperti yang kamu bayangkan. Selanjutnya, posisi empat kelompok yang tidak ortodoks tidak bisa diremehkan. Bagaimana status mereka dapat diputuskan hanya melalui hasil antara dua master penyempurnaan senjata besar. Fu Fu. Ming Han terkekeh sekali lagi dan menyatakan, di antara para Grandmaster, seratus sekte penyempurnaan bahkan kurang cocok. Karena semua sekte besar hadir hari ini, izinkan saya bertanya kepada seratus sekte penyempurnaan ini, jika tuanku muncul, siapa di antara kalian di seratus sekte penyempurnaan yang dapat mengalahkannya dalam penyempurnaan senjata? Para pembudidaya seratus sekte penyempurnaan bingung. Dao Beng Yuding juga tidak mengatakan apa-apa. Sebelum ini, Grandmaster penyempurnaan senjata dari seratus sekte penyempurnaan telah bertarung dengan Hallmaster of Helvire Hall dan menderita kekalahan telak. Alasan mengapa pesta T-1000 Bango begitu penting adalah karena seratus sekte penyempurnaan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas mereka. Untuk berpikir bahwa itu akan berakhir dengan kekalahan telak. Meskipun Ming Han adalah jiwa yang baru lahir, pada saat itu, dia sudah menjadi pusat perhatian. Menunjuk ke arah seratus sekte penyempurnaan, dia berteriak. Kalian bisa menang dalam pertempuran untuk gelar master hebat. Kalian tidak berani menerima tantangan untuk pertarungan antar Grandmaster. Seratus sekte penyempurnaan, hak apa yang Anda miliki untuk tetap menjadi salah satu dari empat kelompok yang tidak ortodoks. Suaranya menggelegar seperti guntur di telinga para pembudidaya seratus sekte penyempurnaan. Seratus sekte penyempurnaan selesai. Betul sekali. Bahkan jika seratus sekte penyempurnaan menolak untuk mengakuinya, saya khawatir tidak akan ada tempat untuk seratus sekte penyempurnaan di antara kelompok yang tidak ortodoks setelah hari ini. Petik 2. Untuk berpikir bahwa sekte super yang telah diturunkan melalui sejarah akan jatuh begitu saja. Banyak pembudidaya berdiskusi tanpa keberatan, tidak lagi mempertimbangkan perasaan seratus sekte penyempurnaan. Ye Tian Cheng tertawa dingin dengan tatapan mengejek di matanya. Jika saya adalah murid dari seratus sekte penyempurnaan, saya akan lama kembali ke sekte. Bagaimana saya bisa masih memiliki pipi untuk tinggal di sini? Akhirnya, seorang pembudidaya seratus sekte penyempurnaan tidak dapat menahan tekanan dan berdiri diam. Tak lama, murid seratus sekte penyempurnaan kedua berdiri dan pergi dengan kepala menunduk. Ketika Daobeng Yu Ding melihat itu, dia mengulurkan tangannya dan menggerakkan bibirnya, seolah-olah dia ingin meminta mereka untuk tetap tinggal tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Tatapan Ye Tian Cheng dingin saat kesadaran rohnya melepaskan fluktuasi. Dia sudah siap untuk para Wims di bawah kakinya untuk menuju ke luar sekte seribu bangau dan membunuh semua orang dari seratus sekte penyempurnaan. Apakah kalian tidak pergi karena kamu ingin menantangku? Ming Han memandang Daobeng Yu Ding, Namong Ling dan yang lainnya dengan ejekan di matanya saat dia berkata sambil tersenyum, Oh, aku hampir lupa. Seratus sekte penyempurnaan memiliki sejarah panjang dan fondasi yang kuat. Mungkin ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, siapa tahu. Siapapun yang tidak yakin dapat menantang saya. Jika ada di antara kalian yang bisa menyempurnakan senjata Dewa Dharma yang disempurnakan, saya akan menganggapnya sebagai kerugian saya. Bagaimana tentang itu? Para pembudidaya Helvire Holter tawa terbahak-bahak. Saya ingin mencoba. Sama seperti Daobeng Yu Ding tidak tahan dan hendak pergi dengan kelompok pembudidaya dengan ekspresi malu, sebuah suara terdengar dari kerumunan. Para pembudidaya tertegun dan berbalik untuk melihat. Seorang pria berjubah hijau berjalan melewati kerumunan dengan ekspresi tenang, itu adalah Susimo. Itu kamu. Tatapan Ming Han berubah dingin. Ye Tian Cheng memelototi Susimo dengan niat membunuh yang tidak tersamar. Orang ini telah merusak rencananya berkali-kali, untuk berpikir bahwa dia akan muncul sekarang. Ye Tian Cheng tidak sabar untuk menyerang dan membunuh orang ini sekarang. Paman kecil tuan, kamu. Namong Ling dan dua lainnya menatap Susimo dengan mata cerah. Mungkinkah Little Granduncle Master bukan hanya seorang pembudidaya pedang dengan kekuatan tempur yang mengejutkan, tetapi juga Master penyempurnaan senjata yang luar biasa. Bisakah Little Granduncle Master benar-benar menyelamatkan seratus sekte penyempurnaan kali ini? Mereka bertiga belum pernah melihat Susimo memurnikan senjata sebelumnya. Karena itu, ketika Susimo menonjol, antisipasi tanpa akhir memenuhi hati mereka. Jantung Daobeng Yu Ding juga berdetak kencang dan matanya berbinar. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti mengapa sekte Master dan Dao Lord Scarlett Star telah menginstruksikannya untuk mematuhi perintah Little Granduncle Master ini pada saat kritis sebelum mereka meninggalkan sekte. Jadi, kakek paman kecil ini adalah kartu truf tersembunyi dari seratus sekte penyempurnaan. Namong Ling, Yu Ding dan dua lainnya menatap Susimo dengan penuh harap. Tanpa diduga, Susimo sepertinya memikirkan sesuatu dan berbalik untuk melihat Namong Ling dan dua lainnya. Membersihkan tenggorokannya, dia bertanya, apakah ada yang punya tripod senjata? Bisakah saya meminjamnya? Namong Ling. Kru Suan. Daobeng Yu Ding hampir memuntahkan seteguk darah. Semua orang tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Master penyempurnaan senjata sejati memandang tripod senjata sebagai senjata Dharma terpenting mereka dan membawanya kemana-mana, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki tripod senjata. Namun, Susimo tidak bisa disalahkan untuk ini juga. Dia memiliki tripod senjata yang bisa memurnikan senjata roh tetapi tidak yang bisa memurnikan senjata Dharma. Adapun tripod persegi perunggu, itu telah disempurnakan menjadi senjata Dharma takdir oleh roh yin berambut merah dan dikelilingi oleh ki iblis, membuatnya tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Bab 944, Menipu Semua Orang. Apakah Moling di sini untuk mempermalukan dirinya sendiri? Kamu bahkan tidak memiliki tripod senjata dan kamu ingin bertarung melawan Ming Han. Jangan katakan itu. Mungkin dia benar-benar ahli tersembunyi yang telah lama berkultivasi sampai pada titik di mana tripod ada dalam jiwanya dan dia tidak membutuhkannya secara fisik. Hahaha. Para pembudidaya tertawa terbahak-bahak dengan komentar sarkastik. Krusuan memutar matanya dan menghela nafas secara internal. Paman kecil, mengapa kamu masih membuat masalah di saat seperti ini? Mendesah. Suzimo tidak terganggu oleh tawa di sekitarnya dan tenang. Agar adil, dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk melangkah maju kali ini. Lebih jauh lagi, jika dia mengandalkan level sejatinya dalam penyempurnaan senjata Dharma, belum lagi Ming Han dan Liu Han Yan, siapapun dari seratus sekte penyempurnaan akan mampu mengunggulinya. Berbeda dengan yang lain, Liu Han Yan tidak tersenyum. Dari pertama kali dia melihat Suzimo, dia bisa merasakan bahwa orang ini sepertinya diselimuti oleh aura misterius dengan banyak rahasia. Berbaring dalam pelukan Namong Ling, dia berbisik, Kakak senior, pinjamkan tripod senjatamu kepada Grandun Clemaster. Tripod senjatanya adalah kelas tertinggi. Namun, karena ledakan pedang terbang sebelumnya, tripod senjatanya juga rusak dan dia harus memperbaikinya sebelum dapat digunakan untuk penyempurnaan senjata lagi. Namong Ling tercengang dan menjawab secara naluriah, tripod senjataku bukan dari kelas tinggi dan hanya senjata Dewa Dharma yang disempurnakan kelas atas. Tripod senjata secara alami sangat penting untuk menciptakan senjata dharmik bawaan. Alasan mengapa Ming Han bisa berhasil adalah karena tripod meterward-nya. Tanpa diduga, Su Zemo mengibaskannya. Tidak apa-apa, pinjamkan saja milikmu. Fuh-fu. Ming Han merasa lega ketika mendengar itu. Saat Su Zemo menonjol, dia benar-benar tidak yakin. Sebelumnya, dia telah melakukan kontak dengan Su Zemo dan tidak mengetahui kemampuan Su Zemo. Namun, ketika dia melihat bahwa Su Zemo akan menggunakan tripod senjata kelas atas, dia tahu bahwa pria ini pasti akan kalah. Beraninya kamu menantangku ketika kamu bahkan tidak tahu dasar-dasar penyempurnaan senjata. Ming Han menggelengkan kepalanya dan mencibir. Ketika Namong Ling melihat bahwa Su Zemo serius dan tidak tampak seperti sedang bercanda, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengirim tripod senjatanya. Su Zemo menerimanya dan mengetuknya, mengukurnya. Dao Lord Lan Yue mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, Mo Ling, apakah kamu serius? Ini adalah pertempuran penyempurnaan senjata. Jika Anda mencoba menimbulkan masalah, jangan salahkan saya karena mengusir Anda. Tentu saja aku serius. Su Zemo mengangguk. Senior, tolong siapkan penghalang kesadaran rohmu. Proses penyempurnaan senjata akan dilakukan di Weapon Tripod. Namun, banyak teknik dan keterampilan rahasia yang digunakan untuk mengumpulkan roh sangat rahasia. Untuk mencegah orang luar menggunakan kesadaran roh mereka untuk menyelidiki, mereka akan memasang penghalang di luar. Dao Lord Lan Yue mendengus dingin dan gelabelannya bersinar saat penghalang dipasang. Penghalang dapat menghalangi kesadaran roh seseorang tetapi tidak dapat menghalangi penglihatan seseorang. Itu normal. Jika penglihatan terhalang, tidak ada artinya menyaksikan proses penyempurnaan senjata. Kakak senior Namong, saya masih memiliki sepotong kecil meteorit yang tersisa. Serahkan pada Grandun Clemaster, Liu hanya mengeluarkan batu kecil dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya. Langkah pertama untuk membuat senjata adalah pemilihan material. Untuk menyempurnakan senjata dharmik bawaan, bahan bahkan lebih penting. Su Zimo mengibaskannya. Tidak perlu. Saya sudah menyiapkan bahan untuk diri saya sendiri. Petik 2. Dengan mengatakan itu, dia membalik telapak tangannya. Semua orang memusatkan pandangan mereka dan melihat batu bulat putih susu tergeletak dengan tenang di telapak tangan Su Zimo. Bahan apa itu? Saya tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa yang bisa dia sempurnakan dengan material raksasa itu? Setelah temper dan menghilangkan kotoran, dia seharusnya bisa memperbaiki jarum bordir, kan? Petik 2. Semua orang dari Helphire Hall tertawa terbahak-bahak. Ming Han mengerutkan kening. Dia juga tidak mengenali materinya. Namun, dia tidak terganggu. Api dari Naschen Sol tidak bisa mencium bahan yang benar-benar menantang surgawi. Pada kenyataannya, bahkan tiga dewa dao karakteristik Dharma yang hadir tidak mengenali batu bulat itu, apalagi Ming Han dan yang lainnya. Su Zimo melihat ekspresi orang banyak dan terdiam. Ada beberapa pembudidaya di daratan Tianhuang yang bisa mengenali asal-usul batu ini, apalagi orang-orang di Mystic Courtyard. Batu itu adalah batu iluminasi yang tersembunyi di mata kanan Su Zimo. Batu iluminasi diperoleh oleh Dao Lord Extreme Fire di reruntuhan purba. Namun, dia tidak mengetahui asal-usul batu tersebut. Adapun hantu berkepala merah di dasar lembah pemakaman naga, dia hanya menyebutkan beberapa kemungkinan dan tidak yakin. Tidak peduli apa, batu iluminasi sangat kuat. Keterampilan rahasia mata naga penerangan ras naga dipahami melalui batu penerangan. Formasi pedang iluminasi juga dipahami melalui batu iluminasi. Batu itu telah disembunyikan di mata kanan Su Zimo selama beberapa tahun terakhir tanpa aktivitas apapun. Namun, mungkin karena dia mengolah mata naga penerangan, sebulan yang lalu, dia merasakan bahwa dia telah membentuk hubungan dengan batu penerangan. Batu iluminasi sepertinya telah menjadi bagian dari tubuhnya dan bisa berubah sesuai keinginannya. Tentu saja, itu tidak berdampak banyak pada Su Zimo dan juga tidak akan mengubah apapun. Baru sebelumnya dia memikirkan kemungkinan di bawah pohon teh mistik. Mungkin, dia bisa membagi batu penerangan menjadi bagian yang sama untuk memperbaikinya dalam bentuk pedang terbang. Dengan begitu, dia akan bisa membentuk satu set pedang terbang dengan mudah. Pedang terbang seperti itu mungkin tidak dianggap sebagai senjata Dharma. Namun, intinya adalah batu iluminasi yang berisi rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak bisa dihancurkan dan jelas tidak lebih lemah dari senjata Dharma. Ada banyak harta mistik dan keanehan alam di dunia. Bahkan tanpa pola Dharma, mereka sangat kuat dan tak tergoyahkan. Misalnya, ada tujuh harta karun unik. Ada monyet yang sudah dekat. Ada lotus hijau penciptaan. Ada bunga saraca. Batu iluminasi adalah salah satunya juga. Rencana Su Zimo sederhana, dia ingin memanfaatkan batu iluminasi dan kerahasiaan proses penyempurnaan senjata untuk menipu semua orang tepat di depan mata mereka. Alasan mengapa dia tidak muncul meskipun tindakan agresif dari banyak sekte sebelumnya adalah karena dia merenungkan kelayakan rencana ini di bawah pohon teh. Dia hanya menonjol setelah dia menyimpulkan seluruh proses sekali. Tentu saja, ada banyak ketidakpastian mengenai rencana ini. Bahkan Su Zimo sendiri tidak yakin itu akan berhasil. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri saat dia bangkit perlahan. Melambaikan lengan bajunya, dia menyapu tripot senjata di tanah dan membuatnya melayang di depannya. Setelah itu, dia menempatkan batu iluminasi ke tripot senjata. Astaga! Su Zimo menyulap seni Dharma dan nyala api merah muncul di telapak tangannya, itu adalah api dao yang abadi. Dia meletakkannya di bawah tripot senjata dan mulai meleburnya terus-menerus. Prosesnya tampak sah. Kenyataannya, Su Zimo hanya berpura-pura. Satu jam berlalu dan api dao abadi hampir membakar tripot senjata tetapi masih tidak ada reaksi dari batu iluminasi. Bahkan, Su Zimo merasa lega saat melihat itu. Paling tidak, itu membuktikan bahwa batu iluminasi tidak bisa dihancurkan. Biasanya, proses penempaan akan dimulai setelah proses peleburan dan pemilihan material. Jika dia ingin menipu semua orang yang hadir, proses penempaan akan menjadi yang paling penting. Bab 945, Sukses! Chi! Ming Han tertawa dingin. Meskipun Su Zimo tidak membuat kesalahan besar dalam langkah penyempurnaan senjatanya, di mata master penyempurnaan senjata hebat yang berpengalaman seperti Ming Han, dia terlihat sangat amatir dalam tindakannya. Ming Han berdiri di samping dengan tangan disilangkan. Dia tidak terburu-buru sama sekali, menunggu Su Zimo mempermalukan dirinya sendiri. Menurut prediksinya, Su Zimo hanya akan mampu menciptakan tiga pola dharma paling banyak. Jika peruntungannya buruk, dia bahkan mungkin tidak dapat menyingkat satu pola dharma pun. Su Zimo melanjutkan penyempurnaan senjatanya seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Dalam keadaan normal, pada langkah penempaan, bahan roh di dalamnya seharusnya sudah meleleh menjadi bentuk cair, membakar merah seperti lava. Namun, batu penerangan di tripod senjata Su Zimo masih sama. Hanya, di bawah kendali kesadaran roh Su Zimo, batu iluminasi secara bertahap terpisah menjadi 36 batu yang seukuran tetesan air. Dalam benaknya, salah satu tetesan air berangsur-angsur berubah menjadi bentuk pedang terbang yang tipis dan indah. Setelah itu, bibir Su Zimo melengkung dan senyum muncul di matanya. Dengan memikirkan kesadaran rohnya, sebuah pola muncul di tubuh pedang terbang, tampak seperti pola dharma. Kesadaran rohnya bergerak dan pola lain muncul di pedang. Pola-pola itu tidak dipadatkan pada pedang dengan kekuatan dharma tetapi terukir di tubuh pedang. Meskipun itu adalah pola dharma palsu, itu terlihat tidak berbeda dari yang asli. Swoosh, swoosh, swoosh. Dalam sekejap mata, enam pola muncul di pedang. Jika Su Zimo mau, dia bahkan bisa membuat tujuh atau delapan pola dharma, apalagi enam, semuanya bisa diputuskan dengan satu pikiran. Tentu saja, jika dia membuat tujuh atau delapan pola, dia akan langsung terekspos. Biasanya berbicara, proses penempaan membutuhkan waktu yang relatif singkat kecuali jika itu adalah bentuk yang sangat rumit. Namun, itu berbeda untuk Su Zimo. Dia telah menghabiskan waktu yang sangat lama dalam langkah penempaan. Tidak hanya dia harus membuat total 36 pedang terbang, dia juga harus memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam ukuran, bentuk, dan lokasi pola pada 36 pedang terbang. Itu adalah tugas yang sangat menguras tenaga. Bahkan menempa pedang terbang membutuhkan waktu yang sangat lama. Sepertinya orang ini tidak mampu. Fufu, sekarang aku bahkan tak sabar untuk melihat prestasi, spektakuler, macam apa yang akan dia hasilkan dalam langkah penempaan dan pengumpulan semangat. Banyak pembudidaya tidak bisa melihat melalui tripod senjata dengan mata mereka dan kesadaran roh mereka terisolasi, jadi mereka secara alami tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Jika ada yang bisa melihat situasi di dalam tripod senjata, bola mata mereka akan keluar dari rongganya. Setelah waktu yang lama, Su Zimo akhirnya menyelesaikan langkah menempanya. Bagian paling menarik dari seluruh proses penyempurnaan senjata adalah tempering dan pengumpulan semangat. Banyak pembudidaya menjadi tidak sabar sejak lama ketika langkah penempaan membutuhkan waktu hampir 2 jam untuk diselesaikan. Berikutnya adalah temper. 100 sekte penyempurnaan memiliki teknik penempaan rahasia khusus, jari seribu temperet. Saat itu, Dao Lord Extreme Fire hanya memberikan sedikit pengetahuan kepadanya. Baru 3 bulan yang lalu dia memberikan semua kedalaman jari seribu temperet. Ini adalah pertama kalinya Su Zimo menjalankan keterampilan rahasia ini. Secara alami, proses tempering terlihat sangat amatir. Semua orang dari 100 sekte penyempurnaan menundukan kepala mereka atau melirik ke samping, malu untuk menonton. Metode tempernya terlalu kasar. Su Zimo tidak keberatan sama sekali. Dia berpura-pura marah untuk waktu yang lama sebelum memulai pengumpulan roh. Banyak kultifator bersemangat dan menunggu untuk menonton pertunjukan. Mudah untuk segala macam masalah terjadi selama tahap pengumpulan roh. Jika langkah pengumpulan roh gagal dan senjata Weapon Refinement Master yang sedang disempurnakan meledak, itu akan memakan banyak korban pada kondisi mental Weapon Refinement Master. Ditambah dengan perubahan tak terduga dari peristiwa yang mungkin menyebabkan aliran baliki ke dalam hati mereka, banyak dari mereka akan pingsan di tempat. Banyak dari mereka akan terluka parah juga, itu adalah hal yang sama yang terjadi pada Liu Hanyan. Rusuan berdoa dalam hati, ledakan pedang terbang tidak bisa dihindari. Saya hanya berharap bahwa surga akan memberkati paman kecil Tuhan sehingga dia akan baik-baik saja. Petik 2. Suara mendesing. Tak lama, seberkas cahaya bersinar dari tripod senjata. Semua orang tercengang. Pola Dharma terbentuk. Ekspresi Ming Han tenang. Itu normal untuk pola Dharma untuk diringkas, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak lama kemudian, lampu kedua menyala. Ini berarti bahwa dua pola Dharma telah terbentuk. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam tripod senjata. Pada kenyataannya, itu sunyi di dalam tripod senjata dan Suzy Mo tidak memadatkan pola Dharma apapun. Mengingat kultifasi ranah Naschen Solnya, sangat mudah baginya untuk membuat beberapa trik ringan dari dalam tripod senjata. Dao Lord Lan Yue sedikit mengernyit. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Namun, meskipun dia adalah penguasa sekte, dia tidak bisa menggunakan kesadaran rohnya untuk memeriksa situasi di dalam sementara yang lain sedang memperbaiki senjata. Itu akan menjadi tabu bagi Master Penyempurnaan Senjata. Pada kenyataannya, jika ada Grandmaster Penyempurnaan Senjata yang berpengalaman, trik Suzy Mo tidak akan bisa menipu pengalaman kaya mantan. Sayangnya, tidak ada Grandmaster Penyempurnaan Senjata di Pesta T Seribu Bangau. Suara mendesing. Tak lama, cahaya ketiga menyala. Eh. Kali ini, bahkan Ming Han berseru dengan lembut. Tentu saja, dia tidak gugup. Semakin jauh kemajuan dalam pengumpulan roh, semakin sulit dan semakin rendah peluang keberhasilannya. Setidaknya setengah dari Master Penyempurnaan Senjata yang hadir dapat menyingkat tiga pola Dharma. Saat dia merenung, cahaya keempat menyala. Empat pola Dharma. Kali ini, bahkan kerumunan itu diaduk. Banyak pembudidaya tidak lagi memandang rendah dirinya. Tidak peduli apa, setiap Master Penyempurnaan Senjata yang dapat memperbaiki senjata Dharma tingkat tertinggi dengan empat pola Dharma akan dianggap terampil. Sesaat kemudian, cahaya kelima meledak. Kali ini, kerumunan itu gempar. Bahkan orang-orang dari seratus sekte penyempurnaan melebarkan mata mereka dengan tak percaya. Namong Ling dan dua lainnya tercengang. Mereka tidak percaya bahwa paman kecil mereka yang tidak memiliki tripod senjata sendiri dan memiliki teknik penyempurnaan senjata amatir dapat menciptakan senjata Dewa Dharma sempurna dengan tingkat sempurna menggunakan tripod senjata yang sudah usang. Ming Han mengerutkan kening dalam-dalam. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah juga, tetapi dia tidak bisa menunjukkan alasan yang tepat. Selanjutnya, dia sudah bisa merasakan tekanannya. Bisakah Moling ini benar-benar menciptakan senjata Dewa Dharma yang disempurnakan? Ming Han menyipitkan pandangannya pada Su Zimo dan merenung. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Suara mendesing. Cahaya yang menyilaukan muncul dari tripod senjata sekali lagi saat kekuatan Dharma melonjak dan mengisi kekosongan. Ah! Serangkaian seruan pecah dari kerumunan. Pola Dharma ke-6 menyala dan orang banyak terkejut. Itu tidak mungkin. Ekspresi Ming Han menjadi gelap saat dia menggertakan giginya. Tidak mungkin semudah itu membuat enam pola Dharma. Aku menolak untuk mempercayainya. Ming Han bukan satu-satunya yang tidak percaya. Sebagian besar pembudidaya yang hadir, termasuk dari seratus sekte penyempurnaan, tidak dapat mempercayainya dan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tanpa memberi banyak waktu kepada penonton untuk bereaksi, Su Zimo menuangkan air dingin yang dia siapkan ke tripod senjata. Bersin. Asap hijau mengepul. Pendinginan itu selesai. Pada kenyataannya, pendinginan dilakukan dengan menempatkan pedang terbang yang dibakar merah ke dalam air dingin. Namun, tidak ada yang terjadi pada batu iluminasi meskipun dibakar oleh api dao yang abadi. Jika dia mengeluarkan pedang terbang, dia akan segera diekspos. Karena tripod senjata terbakar panas, suara mendesis pasti akan dihasilkan ketika air dingin dituangkan ke dalamnya. Ketika para pembudidaya yang hadir melihat itu, mereka hanya berpikir bahwa teknik pendinginan pria ini memang unik dan tidak terlalu memikirkannya. Kesuksesan. Akhirnya, sudah waktunya untuk melihat kebenaran. Melihat Ming Han yang kebingungan tidak jauh dari sana, Su Zimo tersenyum lembut. Jika tidak ada yang melihat ada yang salah pada saat ini, Ming Han akan menjadi orang berikutnya yang menderita. Bab 946, Produksi Masal Di mana pedang terbangmu? Tunjukkan pada kami. Ming Han berteriak dengan mata melebar. Jangan terburu-buru. Dengan ekspresi tenang, Su Zimo ragu-ragu sejenak sebelum mengendalikan salah satu pedang terbang untuk bangkit perlahan dari tripod senjata. Jika tidak ada yang bisa melihat masalah dengan pedang terbang ini, itu berarti semuanya akan baik-baik saja. Jika ada yang bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah, itu akan menjadi lelucon bahkan jika dia mengeluarkan 36 pedang terbang. Tepat di depan semua orang, pedang terbang kecil dan indah muncul. Warnanya putih susu dan tampak seperti jarum perak tipis. Apa ini? Bagaimana itu bisa disebut pedang terbang? Hahaha, ini jelas jarum bordir. Apakah Moling membuat jarum sulaman agar dia bisa menjadi penjahit? Para pembudidaya Helphire Hall mengejek. Namun, sebagian besar pembudidaya yang hadir tidak tertawa. Itu karena sebagian besar orang yang hadir adalah Paragon Naschen Sol. Selama mereka memfokuskan pandangan mereka, mereka akan dapat mengatakan bahwa meskipun senjata Dharma itu kecil dan indah, itu memang dalam bentuk pedang terbang. Selanjutnya, ada enam pola samar pada pedang. Meskipun senjata Dharma itu kecil, itu memang senjata Dharma bawaan dengan enam pola Dharma. Apa yang kita lakukan sekarang? Keduanya memiliki senjata Dharma bawaan yang disempurnakan dan dapat diberi gelar master penyempurnaan senjata hebat. Namun, tidak ada pemenang yang jelas antara mereka berdua dan dua sekte besar ini. Selanjutnya, Moling tampaknya membutuhkan waktu yang lebih singkat daripada Ming Han untuk memperbaiki senjata itu. Banyak pembudidaya berdiskusi. Semua orang dari seratus sekte penyempurnaan tampak bersemangat. Mereka tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini, perubahan peristiwa yang tidak terduga tampaknya telah membuka jalan harapan bagi mereka. Ming Han mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang salah tetapi dia tidak bisa segera mengetahuinya. Ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya, dia merasa frustrasi dan pikirannya semakin kacau. Bahkan senjata Dharma bawaan memiliki perbedaan kekuatan. Ming Han tertawa dingin. Bagaimana jarum sulamanmu bisa dibandingkan dengan pedang terbangku? Kita akan tahu setelah kita membandingkan. Su Zimo tersenyum acuh tak acuh dan mengendalikan pedang terbang kecil dan indah itu untuk menusuk ke arah Ming Han. Dalam kehampaan, kilatan dingin melintas dan pedang terbang itu sudah dekat. Ming Han terkejut. Tanpa berpikir, dia memanggil pedang terbang yang baru saja diahaluskan dan tebas pada pedang terbang yang masuk. Dentang. Ming Han bergidik. Pedang terbangnya ditolak oleh pedang terbang kecil dan cahaya di atasnya mereduk secara signifikan. Para pembudidaya tergerak. Dapat dikatakan bahwa pedang terbang Ming Han hanya ditolak karena kekuatan dharmanya lebih rendah dari Su Zimo. Namun, fakta bahwa cahaya pedang terbang Ming Han mereduk membuktikan bahwa pedangnya lebih rendah daripada pedang terbang kecil yang disempurnakan Su Zimo. Pedang terbang Su Zimo melayang di udara dan bersinar dengan cahaya putih susu, seolah-olah bisa menyerap energi matahari yang terik. Pedang itu semakin terang setiap saat. Inti dari pedang terbang adalah batu iluminasi. Bahkan senjata dharmik bawaan mungkin tidak dapat menantangnya. Ketika Su Zimo mengolah mata pencerahannya setiap hari, itu dengan mengandalkan terik matahari. Matahari yang terik dan batu penerangan memiliki hubungan misterius satu sama lain sejak awal, jadi tidak mengherankan jika hal seperti ini akan terjadi. Namun, bagi banyak pembudidaya, itu sangat mengejutkan. Meskipun pedang terbang ini kecil, itu bisa menarik cahaya matahari yang terik. Ini benar-benar membuka mata. Sepertinya Helphire Hall kalah dalam pertempuran penyempurnaan senjata. Ekspresi para pembudidaya Sekte Biduk Surgawi, Sekte Esensi Kekacauan, dan Sekte Pedang menjadi gelap secara bertahap. Jika Helphire Hall kalah, mereka tidak akan punya alasan untuk menyerang Hundret Revinemen Sek. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan. Paling tidak, krisis seratus sekte penyempurnaan di Pesta T-1000 Bangau akan diselesaikan. Karena keduanya adalah senjata Dewa Dharma yang disempurnakan, kupikir kita harus menganggap ini seri. Saat itu, Tuan yang sempurna panglan dari Sekte Biduk Surgawi berkata dengan acuh tak acuh. Kenapa seri? Itu benar, pedang terbang Ming Han jelas tidak cocok. Betul sekali. Kami bahkan hanya menggunakan tripod senjata biasa. Tidak mungkin para pembudidaya seratus sekte penyempurnaan akan rela membiarkan semuanya berjalan begitu saja karena frustrasi mereka yang terpendam. Cukup. Dao Lord Lan Yue menonjol pada waktu yang tepat dan berkata dengan acuh tak acuh, kompetisi penyempurnaan senjata ini benar-benar membuka mata. Karena kedua pembudidaya berhasil memperbaiki senjata Darmik Bawaan, itu harus seri. Petik 2. Adapun perbedaan kekuatan antara senjata Darmik Bawaan, wajar saja jika ada perbedaan karena mereka digunakan oleh pembudidaya yang berbeda. Kalian berdua akan menjadi master penyempurnaan senjata hebat dan kalian dapat berbagi secangkir teh mistik kelas tertinggi bersama-sama. Ini akan menjadi akhir dari masalah. Tidak perlu argumen lebih lanjut. Petik 2. Dao Lord Lan Yue jelas bias. Para pembudidaya seratus sekte penyempurnaan marah. Dao Beying Yuding menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat agar semua orang diam. Tau San Krensek adalah tuan rumah pesta teh ini dan karena itu adalah kata-kata dari master sekte, tidak ada gunanya bertarung lebih jauh. Jian Wuzong berteriak, Benar. Cepat dan lanjutkan ke segmen berikutnya. Sudah waktunya untuk menyelesaikan beberapa dendam. Petik 2. Swoosh, Swoosh, Swoosh. Seketika, tatapan membunuh dan permusuhan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Suzimo. Banyak orang ingin membunuh Suzimo di pesta teh seribu bangau. Baik. Tuan Daolan Yue mengangguk. Karena itu masalahnya, aku akan mengundang kalian berdua untuk minum teh ini dan istirahat sebentar. Setelah itu, kita akan melanjutkan ke segmen kedua dari pesta teh, pertarungan antara Paragon. Apakah dia bahkan cocok untuk berbagi secangkir teh denganku? Sama seperti semua orang berpikir bahwa masalah ini sudah berakhir, Suzimo membuka mulutnya perlahan dan menjibir. Apakah Anda memiliki keberatan? Tatapan Daolord Lan Yue berubah suram. Provokasi berulang Suzimo telah membuatnya marah, tetapi dia telah menahan diri. Saya tidak keberatan. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, namun, hasil dari pertarungan penyempurnaan senjata ini sudah jelas. Setelah itu, dia memberi isyarat dengan lembut ke tripot senjata yang melayang di udara dan sejumlah besar pedang terbang melayang keluar. Ada total 35. Termasuk yang sebelumnya, ada total 36 pedang terbang yang identik. 36 pedang terbang bersinar selaras dengan terik matahari di atas kepala mereka, memancarkan cahaya putih susu yang semakin berkilau. Set. Kerumunan tersentak. Adegan itu terlalu mengejutkan. Bahkan tiga dewa dao karakteristik Dharma yang hadir menyaksikan dengan mata melebar tak percaya. Apa di dunia, itu? Orang ini menyempurnakan total 36 pedang terbang dan semuanya adalah senjata Dharma bawaan. Tidak hanya ada 36 senjata Dharmik bawaan, mereka juga identik. Ini adalah satu set lengkap pedang terbang. Ini terlalu menakutkan. Surga, apakah ini mungkin secara manusiawi? Petik dua. Itu cukup mengejutkan bahwa dia bisa memperbaiki satu senjata Dewa Dharma yang disempurnakan. Tapi sekarang, Suzimo membuang banyak sekali, dampak visual dan mentalnya tak terlukiskan. Para pembudidaya tercengang dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Apa latar belakang orang ini? Semua orang harus dengan susah payah membuat satu senjata Dharmik bawaan, namun dia bisa memproduksinya secara massal. Petik dua. Kalau begitu, apa gunanya bersaing? Ming Han sangat lemah dibandingkan dengan ini. Seolah disambar petir, Ming Han merosot ke tanah dengan mata melebar. Pikirannya menjadi kosong saat dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Pukulan berulang telah membuatnya linglung. Bab 947, Deklarasi Perang Ketika Suzimo melihat bahwa situasinya sudah diatur, dia memberi isyarat dengan lembut dan menyingkirkan 36 pedang terbang. Tidak peduli apa, pedang terbangnya bukanlah senjata Dharma bawaan. Jika seluruh set diekspos terlalu lama, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan jika 36 pedang terbang dikumpulkan bersama, mereka tidak memakan banyak ruang. Memegangnya di telapak tangannya, Suzimo dengan santai mengusap alisnya dan 36 pedang terbang memasuki mata kanannya tanpa suara. Bahkan jika 100 sekte penyempurnaan Anda memenangkan pertempuran penyempurnaan senjata ini, itu tidak berarti apa-apa. Orang yang berbicara itu duduk di depan Helphire Hall. Dia adalah satu-satunya Void Reversion of Helphire Hall untuk perjalanan ini dan gelar Dao-nya adalah Revinemen Peak. Semua orang tahu bahwa dengan mengatakan itu, itu berarti bahwa Helphire Hall telah mengakui kekalahan. Wajah Daobeing Revinemen Peak menjadi gelap saat dia berkata perlahan, dalam pertempuran penyempurnaan senjata antara Grandmaster, tidak ada seorang pun dari 100 Revinemen Sek yang bisa menandingi Hallmaster kita. Itu belum pasti. Suzimo menjawab dengan acu tak acu, jika kalian dari Helphire Hall marah, 100 sekte penyempurnaan akan datang mencari kalian setelah Pestateh. Aku hanya takut kamu tidak akan berani menerima tantangan saat itu. Semua orang dari 100 sekte penyempurnaan merasa bersalah. Mereka sangat menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sekteh yang bisa melampaui penguasa Helphire Hall dalam hal penyempurnaan senjata. Alasan mengapa Suzimo berani mengatakan itu secara alami karena Dao Lord Extreme Fire. Setelah Pestateh, Dao Lord Extreme Fire akan merekonstruksi tubuhnya dan kembali dengan cara yang mendominasi. Mengingat prestasinya dalam penyempurnaan senjata, dia pasti tidak akan kalah dari Ketua Aula Helphire Hall. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Daobeing Revinemen Peak mencibir. Setelah mengembalikan tripod senjata ke Nangong Ling, Suzimo berbalik dan menatap Dao Lord Lan Yue yang tidak jauh. Senior, hasil dari pertempuran penyempurnaan senjata ini harus jelas. Tolong beri saya teh. Dao Lord Lan Yue sangat tidak mau. Namun, dia secara alami tidak bisa melanggar aturan yang ditetapkan oleh Tau San Krensek di depan semua orang. Mengambil nafas dalam-dalam, Dao Lord Lan Yue menenangkan diri dan berkata perlahan, berikan tehnya. Tak lama, secangkir teh mistik kelas tertinggi yang mengepul diserahkan kepada Suzimo. Tetua karakteristik Dharma dari Sekte Seribu Bango relatif ramah terhadap Suzimo dan mengangguk sambil tersenyum. Teh ini paling enak diminum saat hangat. Minumlah dan gunakan roh esensi Anda untuk memahami misteri di dalamnya. Petik 2 Terima kasih, Senior. Suzimo menerima mistik ti tingkat tertinggi tetapi tidak meminumnya. Sebagai gantinya, dia membawa cangkir teh dan kembali ke depan 100 sekte penyempurnaan. Minumlah. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Suzimo menyerahkan teh mistik kelas tertinggi kepada Liu Hanyan. Para pembudidaya tergerak. Fokus sebenarnya dari Tau San Krenti Parti adalah mistik ti. Alasan mengapa semua teladan jiwa baru lahir dari benua tengah berkumpul di sini tidak lain adalah untuk minum secangkir teh mistik. Bahkan mistik ti biasa adalah kesempatan luar biasa di samping kemuliaan yang tak tertandingi. Selanjutnya, hanya ada lima cangkir teh mistik kelas tertinggi. Tepatnya, sampai saat pesta teh ini, hanya ada dua cangkir yang tersisa, termasuk yang ada di tangan Suzimo. Tapi sekarang, dia telah memberikan mistik ti kelas tertinggi. Bukankah itu Moling terlalu murah hati? Saat dia muncul sebelumnya, dia memberikan senjata bawaan dewa Dharma yang disempurnakan. Sekarang, dia bahkan memberikan mistik ti kelas tertinggi. Aku tidak tahan lagi, aku sudah jatuh cinta padanya. Seorang pembudidaya wanita seribu bango berbisik dengan ekspresi tergila-gila. Kultifator wanita lain juga bergumam, saya tidak tahan lagi. Jika saya berada di posisinya, saya akan pingsan karena kebahagiaan saat mistik ti tingkat tertinggi diserahkan kepada saya. Petik 2 Semua orang dari seratus sekte penyempurnaan juga melebarkan mata mereka karena terkejut. Banyak orang memandang Suzimo dan Liu hanya dengan ekspresi aneh. Mungkinkah keindahan seratus sekte penyempurnaan sudah diambil? Rusuan merasa sedikit iri dan kesal. Ekspresi Namong Ling meredup juga. Seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa jarak antara dia dan Little Granduncle Master semakin lebar, bahkan di luar jangkauannya. Mungkin, hanya Liu Hanyan yang tahu bahwa Suzimo tidak memiliki perasaan padanya. Jangan terlalu banyak berpikir. Suzimo berkata dengan lembut, Hanyan gagal mengumpulkan rohnya dan akan sulit bagi roh esensinya yang terluka untuk pulih sepenuhnya. Teh mistik kelas tertinggi ini dapat menyembuhkan roh esensinya. Petik 2. Jantung Rusuan dan Namong Ling berdetak kencang. Mereka tahu bahwa Suzimo mengatakan itu kepada mereka. Namong Ling merasa lega dan tersenyum bodoh. Dia menoleh ke Liu Hanyan dan berkata, itu benar. Setelah kamu minum teh ini, Hanyan, ada kemungkinan besar bahwa esensi spirit kamu akan segera pulih. Tapi, kaulah yang memenangkan secangkir teh ini, Grandun Clemaster. Mata Liu Hanyan merah saat dia tersedak, ini semua berkatmu bahwa reputasi sekte dipertahankan. Saya tidak cocok untuk minum teh ini. Petik 2. Kau terlalu banyak berpikir, Anda satu-satunya di sekte yang memenuhi syarat untuk minum secangkir teh ini. Petik 2. Suzimo tersenyum lembut dan meletakkan mistik tekelas tertinggi di tangan Liu Hanyan. Dia berkata dengan sikap yang tidak diragukan lagi, minumlah. Jangan merasa tertekan. Kata-katanya benar-benar tidak dimaksudkan untuk menghibur Liu Hanyan. Alasan mengapa dia bisa memenangkan kompetisi penyempurnaan senjata sepenuhnya karena trik dan bukan karena kahliannya yang sebenarnya dalam penyempurnaan senjata. Di 100 Refinement Sec, hanya Liu Hanyan yang memenuhi syarat untuk meminum teh ini. Silakan dan minumlah, Little Grandun Clemaster sudah mengatakannya. Nangong Ling membujuk sambil tersenyum. Liu Hanyan masih menggelengkan kepalanya. Hanya ada satu cangkir mistik tekelas tertinggi. Jika saya mengambilnya, Grandun Clemaster tidak akan memiliki apa-apa. Liu Hanyan berkata, Grandun Clemaster juga berada di alam Naschen Sol. Teh mistik tekelas tertinggi ini juga sangat penting baginya. Petik 2. Siapa bilang hanya ada satu cangkir teh mistik kelas tertinggi. Suzy Mo tersenyum lembut dan menunjuk ke satu-satunya daun teh hijau yang tersisa di ujung mistik titri. Ada cangkir lagi. Ah! Nangong Ling dan dua lainnya tercengang sebelum ekspresi mereka berubah. Semua orang tahu bahwa piala yang tersisa adalah untuk pemenang terakhir dari pertarungan antara Paragon, penguasa benua tengah yang disempurnakan nomor satu. Dengan mengatakan itu, apakah Little Grandun Clemaster maksud? Nangong Ling buru-buru mengirim transmisi suara, Paman-paman kecil, jangan gegabu. Seratus sekte penyempurnaan telah memenuhi tujuan kami untuk perjalanan ini dan kami tidak perlu menimbulkan masalah. Petik 2. Masalah seratus sekte penyempurnaan telah berakhir, tetapi masalah saya baru saja dimulai. Menepuk bahu Nangong Ling, Su Zimo berkata dengan lembut, Untuk semua yang akan terjadi selanjutnya, baik Anda maupun seratus sekte penyempurnaan tidak boleh terlibat. Sebelum Nangong Ling dan yang lainnya bisa bereaksi, Su Zimo sudah berbalik dan mengatakan kata demi kata, Aku akan mendapatkan cangkir terakhir dari teh mistik kelas tertinggi. Kerumunan itu gempar. Deklarasi perang. Itu adalah pernyataan perang yang terang-terangan. Keberanian seperti itu. Duduk di atas tahta, Ye Tian Cheng masih tidak bergerak saat dia berkata dengan dingin dengan tatapan membunuh. Buyuran. Sembilan Wim siap untuk menyerang saat Ki Iblis melonjak dan rantai raksasa di tubuh mereka mengeluarkan suara yang menakutkan. Delapan pelayan wanita yang tersisa di sampingnya memelototi Su Zimo dengan dingin. Akhirnya akan dimulai. Tuan Sempurna Panglan dari Sekte Biduk Surgawi berkata sambil tersenyum saat kilatan dingin melintas di matanya. DENTANG Tian Wu Zong tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan segera menghunus pedangnya. Dia memelototi Su Zimo dengan kilatan ganas, bersiap untuk menyerang ke depan setiap saat untuk menghilangkan rasa malunya. Kali ini, dia menggunakan pedangnya terlebih dahulu. Dia tidak mengindahkan nasihat Hang Ki Uyu sama sekali. Dia berada di urutan ketiga dalam peringkat fenomena. Meskipun Hang Ki Uyu adalah kakak laki-lakinya, dia hanya berada di peringkat kedelapan pada peringkat fenomena seratus tahun yang lalu dan bahkan kalah dari seorang pembudidaya pedang yang tidak dikenal. Dalam hati Tian Wu Zong, Hang Ki Uyu tidak bisa dibandingkan dengannya. DENTANG 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 SUARA PEDANG YANG TERHUNUS BERGEMA Banyak teladan berdiri dengan niat pertempuran yang melonjak. Pertarungan antara paragon akan segera dimulai. Bab 948, TURUN Melihat tampilan belakang Su Zimo, Namong Ling dan dua lainnya saling bertukar pandang dengan ekspresi yang bertentangan. Untuk beberapa alasan, mereka bertiga merasa bahwa kata-kata Su Zimo sebelumnya memiliki arti lain. Mereka bertiga menebak dengan benar. Kata-kata Su Zimo adalah untuk menarik garis yang jelas antara dia dan seratus sekte penyempurnaan. Jika dia bertarung melawan paragon, dia mungkin tidak bisa menyembunyikan identitasnya. Dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah untuk seratus sekte penyempurnaan. Betapa sombongnya, aku akan melihat apa yang terjadi padamu. Kamu pikir kamu siapa? Hanya ada satu cangkir mistik T kelas tertinggi dan kamu pikir kamu bisa mendapatkannya hanya karena kamu mau. Petik 2 Fufu, hanya tuan sempurna dari benua tengah nomor satu yang memenuhi syarat untuk memiliki teh mistik kelas tertinggi. Beraninya kau. Tidak perlu bagi Ye Tian Cheng untuk mengatakan apapun, sudah ada banyak teladan jiwa baru lahir yang tidak dapat menahan diri dan menonjol, mengejek dan mengejek. Dalam hati mereka, hanya ada beberapa orang yang bisa menjadi tuan sempurna nomor satu, bagaimana bisa Mo Ling dibandingkan dengan mereka. Selanjutnya, nada suara Su Zimo tidak menyenangkan Paragon Nas Chen Sol. Jika Ye Tian Cheng mengatakan sesuatu seperti itu, mereka akan menanggungnya bahkan jika mereka tidak senang. Mo Ling benar-benar tidak dikenal dan hanya menjadi terkenal dalam sebulan terakhir. Sebagian besar pembudidaya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya dan secara alami marah. Paman kecil, bahkan jika kamu ingin mengambil bagian dalam pertempuran Paragon, kamu harus beristirahat dulu. Namong Ling buru-buru mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya dan mengingatkan, kamu baru saja berpartisipasi dalam kompetisi penyempurnaan senjata dan pasti telah menghabiskan banyak kekuatan mentalmu. Tidak baik bagimu untuk memulai pertarungan sekarang. Petik 2 Pada saat yang sama, Lord Pang Lan yang disempurnakan tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria muda. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Kaka senior, apa maksudmu? Seorang kultifator bertanya. Dewa Sempurna Pang Lan berkata dengan tegas, anak itu baru saja menyempurnakan begitu banyak senjata Dharma bawaan dan menghabiskan banyak energinya. Sekarang dia bergegas untuk menantang Ye Tian Cheng, dia pasti mencari kematian. Aku berani bertaruh bahwa dia akan kelelahan sampai mati oleh Paragon lain bahkan sebelum Ye Tian Cheng bergerak. Seberapa kuat pendengaran Su Zimo. Meskipun suara Lord Pang Lan yang disempurnakan selembut nyamuk dan tidak berarti di tengah keramaian yang bising, dia bisa mendengarnya dengan jelas. Namun, dia tenang dan tidak keberatan sama sekali. Itu karena situasi yang dikhawatirkan oleh Nangong Ling dan Dewa Sempurna Pang Lan sama sekali tidak ada. Dia hanya melakukan tindakan untuk penyempurnaan senjata sebelumnya dan tidak mengeluarkan energi sama sekali. Dao Lord Lan Yue berdiri perlahan dan berkata dengan suara yang dalam, karena semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, sekarang saya akan mengumumkan awal resmi dari pertempuran Paragon. Saat dia mengatakan itu, Su Zimo berbalik dan menunjuk ke Ye Tian Cheng yang duduk tinggi dan perkasa di singgah sananya, berkata perlahan, turun. Semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu berarti Mo Ling ingin menantang Tuan Sempurna Nomor Satu, Ye Tian Cheng? Apakah orang ini lelah hidup dan tidak sabar untuk mati? Ye Tian Cheng duduk tak bergerak di atas tahta dan menatap Su Zimo dengan dingin dengan jijik. Pada titik ini, dia tidak lagi cemas. Di matanya, Su Zimo sudah menjadi orang mati. Atau lebih tepatnya, dia tidak perlu melakukannya secara pribadi. He he, apa lelucon? Kamu pikir kamu siapa untuk menantang Tuanku? Petik 2 Dua pelayan di samping Ye Tian Cheng menyeringai. Hahaha Mo Ling ini bahkan tidak tahu aturan pertempuran Paragon dan dia melompat untuk mati. Menarik. Serangkaian tawa meledak dari kerumunan. Oh. Meneliti sekelilingnya, Su Zimo bertanya, aturan apa yang ada untuk pertempuran Paragon. Dao Lord Lan Yue berkata dengan suara yang dalam, selain Ye Tian Cheng dan Lord Pang Lan yang disempurnakan yang berada di puncak peringkat fenomena, semua Paragon lainnya harus bertarung berpasangan sampai dua pemenang diputuskan. Hanya dengan begitu mereka dapat menantang Ye Tian Cheng dan Tuan yang sempurna Pang Lan. Ye Tian Cheng menyeringai. Dengan kata lain, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Sambil mengerutkan kening, Su Zimo memandang Dao Lord Lan Yue dan bertanya, jika saya ingin bertarung melawan Ye Tian Cheng, saya harus bertarung melawan Paragon lain selangkah demi selangkah. Betul sekali. Tuan Dao Lan Yue mengangguk. Kalau tidak, Ye Tian Cheng akan kesal sampai mati jika dia ditantang oleh siapa saja. Oh, mengerti. Su Zimo mengangguk dengan ekspresi tenang. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan melumpuhkan Ye Tian Cheng sekarang. Siapapun yang ingin menghentikan saya bisa datang. Tidak perlu bertarung berpasangan. Siapapun yang tidak bahagia bisa datang padaku kapan saja. Aku akan mengambil semuanya. Kerumunan itu gempar. Apakah dia gila? Dia ingin menekan semua Paragon di sini sendirian. Saya pikir dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah dewa yang disempurnakan nomor satu dan ingin menyapu semua teladan yang ada. Dia benar-benar mencari kematian. Belum lagi para pembudidaya lainnya, semua orang dari seratus sekte penyempurnaan tercengang. Paman kecil Tuan pasti sudah gila. Namong Ling menggelengkan kepalanya berulang kali dan bergumam. Bahkan Ye Tian Cheng dan Tuan yang sempurna Pang Lan tidak akan begitu arogan untuk berani mengklaim bahwa mereka dapat menekan semua teladan yang ada. Tepatnya, selain Leng Rou, Little Fatih, dan yang lainnya yang tahu tentang latar belakang Suzimo, hampir tidak ada yang hadir terlalu memikirkannya. Tentu saja, ada beberapa pembudidaya yang mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam dan mempertahankan pendapat mereka. Di antara mereka adalah Hang Kiyuyu dari Swatsack. Jian Wuzong mengangkat kepalanya dalam tawa dan menggertakkan giginya. Pria itu sangat arogan dan tidak memikirkan apapun tentang para pahlawan dunia. Dia mencari kematian. Belum tentu. Hang Kiyuyu menggelengkan kepalanya. Paling tidak, dalam ingatannya, ada monster yang beringkarnasi yang memiliki kekuatan untuk membuat klaim yang begitu berani. Dia tidak akan pernah melupakan orang itu seumur hidupnya. Sosok itu terlalu mengejutkannya di kedua medan perang kuno. Pri Luosue, satu-satunya pengembalian void lembah Snowdrift, melihat sosok hijau dan bergumam pelan, betapa beraninya. Jika orang ini bukan orang gila, keberaniannya saja sudah cukup untuk memperjuangkan gelar Tuan Sempurna nomor satu. Setelah merenung sejenak, Dao Lord Lan Yue mengingatkannya, dalam pertempuran Paragon, Anda tidak diizinkan untuk bertarung sampai mati atau menargetkan roh esensi. Kerumunan itu gempar. Sudah ada banyak teladan jiwa baru lahir yang tidak bisa menahan diri dan ingin maju untuk melawan Susimo. Kenyataannya, tidak banyak contoh sekte dan faksi utama di benua tengah yang benar-benar memiliki dendam dengan Susimo. Namun, pada saat itu, banyak Paragon tergoda. Terlepas dari beberapa yang marah dan ingin memberi Susimo pelajaran, kebanyakan dari mereka menargetkan harta itu padanya. Hanya bertarung sampai mati yang dianulir untuk pertempuran Paragon. Namun, tidak ada larangan untuk memperebutkan harta milik pihak lain. Jika mereka bisa mengalahkan Susimo, semua orang bisa memiliki alasan yang sah untuk merebut semua harta Susimo. Termasuk 36 pedang terbang bawaan yang terungkap sebelumnya. Di mata para pembudidaya saat ini, Susimo seperti harta karun besar yang menunggu mereka untuk diperjuangkan. Banyak pembudidaya memelototi Susimo dengan keserakahan yang jelas di mata mereka. Tatapan Susimo dingin. Merasakan niat Paragon, dia berkata perlahan, juga, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan semua orang. Kamu tidak diperbolehkan bertarung sampai mati dalam pertarungan Paragon, tapi aku sangat kejam. Orang yang akan kulumpuhkan adalah Ye Tian Cheng. Sebaiknya jangan mencari masalah jika Anda tidak berhubungan. Bab 949, Penekanan Satu Tangan Betapa sombongnya, aku sudah kesal dengan sikapmu sejak lama. Sebuah teladan dari Pich Blossom Peak, sekte atas dari benua tengah menonjol dan berjalan ke arah Susimo, sambil berteriak, saya adalah Tuan Tian Liang yang sempurna, ayo. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia merasakan sosok hijau melintas. Bang! Sebelum dia bisa bereaksi, dadanya terkena dampak yang luar biasa dan dia dikirim terbang, memuntahkan darah. Orang itu tergeletak di tanah tanpa bergerak. Meskipun roh esensinya baik-baik saja, tulang-tulang di dadanya hancur oleh pukulan Susimo dan dia pingsan di tempat karena kesakitan yang tak tertahankan. Paragon Naschen Sol dari Pich Blossom Peak hanya menunjukkan wajahnya dan mengucapkan setengah kalimat sebelum ditenggelamkan di antara kerumunan. Saya mendengar bahwa Anda juga seorang pembudidaya pedang. Saya Yan Ling dari sekte pedang tak tertandingi. Tunjukkan padaku jalannya. Seorang pembudidaya pedang bergegas keluar dari kerumunan dan menghunus pedangnya bahkan sebelum dia mendekat. Pedang itu bersinar dengan cara yang sangat dingin. Ketika pedang itu mendekat, pedang itu terbelah menjadi dua dan menusuk mata Susimo dengan pedang ki yang tajam. Sekte pedang yang tak tertandingi juga merupakan salah satu sekte atas di benua tengah. Teknik pedang mereka dikenal sangat memesona. Pedang dao yang tak tertandingi ini dapat dianggap sebagai salah satu keterampilan rahasia sekte, jika seseorang tertangkap basah, mereka akan mudah terluka. Susimo menyipitkan matanya. Pada akhirnya, teknik pedang tidak lebih dari teknik ilusi. Meskipun kelihatannya ada dua pedang, pada kenyataannya, hanya satu yang nyata. Susimo memiliki penglihatan yang mengerikan setelah mengolah Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness sepanjang tahun. Bahkan tanpa menggunakan Illumination Dragon Eye, dia bisa melihat kekurangan dalam teknik pedang. Tanpa menghindar atau mundur, Susimo mengulurkan jarinya dan menjentikan dengan lembut ke salah satu pedang yang masuk. Dentang. Ujung jarinya bertabrakan dengan pedang. Ada suara benturan logam. Tubuh pedang yang sebenarnya muncul dan pedang itu bergetar. Ekspresi Yan Ling berubah. Meskipun Susimo hanya menjentikkan jarinya dengan santai, Yan Ling adalah satu-satunya yang bisa merasakan kekuatan mengerikan yang dilepaskan. Telapak tangannya robek dan darah menyembur keluar. Yan Ling tidak bisa memegang pedangnya dan pedang itu terlepas dari tangannya. Tepat saat dia akan mundur, Susimo telah mengambil kesempatan itu dan bersandar padanya dengan lembut. Yan Ling merasa seolah-olah sebuah gunung besar telah menabraknya. Tendon dan tulangnya terasa seolah-olah akan terbelah saat dia dikirim terbang sebelum terbanting keras ke tanah dan pingsan. Dia mengalahkan dua teladan dalam dua gerakan. Swoosh, Swoosh, Swoosh. Lima sosok lainnya melesat keluar dan mengambil lima posisi berbeda, berputar di sekitar Susimo dengan langkah kaki misterius. Mereka adalah teladan dari Sekte Lima Elemen. Ketika pertama kali tiba di Sekte Seribu Bangau, Susimo memiliki konflik dengan para murid Sekte Lima Elemen. Sekarang Sekte Lima Elemen mendengar bahwa Susimo ingin menekan paragon yang hadir sendirian, mereka memanggil formasi lima elemen mereka dan mengelilinginya. Sombong bodoh, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan dalam formasi lima elemen ini. Sebuah teladan dari Sekte Lima Elemen berkata dengan dingin. Setelah formasi lima elemen diaktifkan, apapun yang terkait dengan lima elemen akan melemah tanpa batas, baik itu senjata atau seni dharma. Selanjutnya, saat formasi berubah, kekuatan seni dharma mereka juga akan meningkat. Formasi lima elemen apa? Merusak. Susimo mencibir dan menginjak tanah. Ledakan. Tanah bergetar hebat. Terkejut, kelima paragon itu bergidik dan hampir jatuh ke tanah. Bahkan penyaluran formasi terhenti. Itu adalah celah sekilas yang sulit ditangkap orang lain. Namun, siapa Susimo? Dia adalah monster terkuat yang beringkarnasi dalam sejarah. Baginya, pembukaan singkat ini adalah perbedaan antara kemenangan serta hidup dan mati. Sebuah teladan dari Sekte Lima Elemen baru saja menstabilkan dirinya dan akan melanjutkan penyaluran formasi ketika Susimo tiba dan meraung. Orang itu merasa seolah-olah petir menyambar pikirannya dan dia membeku. Selanjutnya, itu adalah Susimo yang menahan. Jika tidak, jika Susimo menggunakan tunder celapkil pada jarak ini, esens spirit orang itu akan terbunuh di tempat. Telapak tangan Susimo menekan dada orang itu dengan lembut. Patah. Dada orang itu ambruk dan dia memuntahkan darah, pingsan di tempat. Dengan satu orang terluka parah, formasi Lima Elemen tidak bisa lagi diaktifkan. Dalam sekejap, Susimo tiba di depan para pembudidaya Sekte Lima Elemen dan mengirim empat teladan yang tersisa terbang dengan beberapa pukulan dan tendangan. Di tangannya, Paragon sama rapuhnya dengan bayi. Fisik orang itu sangat kuat dan dia menakutkan dalam pertarungan jarak dekat. Kita tidak bisa melawannya dari dekat. Paragon Naschen Sol mengingatkan dengan keras. Segera setelah itu, lebih dari sepuluh teladan menonjol. Namun, mereka tidak mendekati Susimo dan hanya berdiri jauh, memadatkan seni Dharma dan mengendalikan senjata Dharma. Astaga, astaga, astaga. Senjata Dharma merobek udara satu demi satu. Banyak teladan tidak lagi menahan diri dan menggunakan kartu truf mereka. Bang, ledakan, ledakan. Banyak seni Dharma turun, menutupi langit dengan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Susimo tidak berubah saat tangannya terus berubah, membentuk segel tangan yang misterius. Membuka mulutnya sedikit, dia berteriak, Pak. Seluruh dunia terdiam dengan seruan sansekerta itu. Menurunkan kepalanya, Susimo memiliki ekspresi yang bermartabat dan cahaya Buddha surgawi bersinar dari tubuhnya, menerangi semua makhluk hidup. Itu adalah daming Dharmik Sehal yang dikombinasikan dengan daming mantra. Kekuatan segel Dharma sudah mencapai batasnya. Lebih jauh lagi, ini adalah satu-satunya segel Dharmik pertahanan di antara enam segel Dharmik daming, segel pondasi tak tergoyahkan. Banyak seni Dharma turun dan menghilang saat mereka melakukan kontak dengan cahaya Buddha tanpa riak. Banyak senjata Dharma membeku di udara juga, sedikit gemetar dan tidak bisa menusuk. Susimo tetap tidak bergerak dan menyulap segel Dharma dengan tangannya, menetralkan serangan lebih dari sepuluh teladan. Eh! Ketika para biksu dari tiga biara Buddha besar melihat hal ini, ekspresi mereka berubah saat ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Banyak dari mereka mengenali asal mula segel Dharma. Biasanya, daming terus sutra sudah lama hilang. Dikatakan bahwa para pembudidaya yang merilis segel Dharma baru-baru ini adalah dua orang yang muncul seratus tahun yang lalu. Salah satunya adalah puncak peringkat fenomena seratus tahun yang lalu dan yang lainnya adalah yang kelima di peringkat fenomena seratus tahun yang lalu. Kemudian, yang terakhir bergabung dengan Kuil Dapamara sebagai biksu muda. Tapi sekarang, teknik kultivasi tingkat atas dari biara-biara Buddha ini telah muncul dari tangan kultivator lain. Mempersempit pandangannya, Dao Lord Lan Yue fokus pada Suzy Mo dan menyapu kesadaran rohnya ke arahnya. Hmm. Akhirnya, Dao Lord Lan Yue menemukan sesuatu yang salah. Tuan Sekte, ada apa? Dao Lord Lan Yue menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Dia hanya mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam. Saat itu, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, Ming Han dari Helvire Hall tiba-tiba menyerbu ke depan dengan ekspresi ganas dan berteriak, Aku mengerti. Saya mendapatkannya. 36 pedang terbang tadi bukanlah senjata Dharma bawaan. Mereka. Suzy Mo menyapu pandangannya dan menyihir segel tangan. Sebuah bola api emas telah terbentuk di ujung jarinya dan melayang menuju Ming Han. Api Buddha Dao. Sebelum Ming Han bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat bola api emas terbang di atas. Takut kehabisan akal, dia buru-buru menyulap tombak api neraka dan menusukkannya ke api emas. Bersin. Tombak neraka sangat kecil dan tidak berdaya melawan api emas dan padam seketika. Sebelum Ming Han bisa bereaksi, Suzy Mo sudah mendekat dan meraih tenggorokannya, berbisik ke telinganya, kamu tahu terlalu banyak. Patah. Tenggorokan Ming Han dihancurkan oleh Suzy Mo. Meskipun roh esensinya masih ada, pecahnya tenggorokannya setara dengan melumpuhkannya. Babak 950, pengepungan fatal. Kata-kata Ming Han tidak menimbulkan banyak kecurigaan. Para pembudidaya yang hadir hanya berpikir bahwa dia menyemburkan omong kosong setelah menderita gangguan karena dia tidak dapat menahan serangkaian pukulan. Kelompok awal paragon Naschen Sol tidak mundur. Masing-masing dari mereka mengendalikan senjata Dharma dan segel tangan mereka, bersiap untuk menyerang Suzy Mo sekali lagi. Suosh, suosh, suosh. Lebih dari sepuluh teladan jiwa baru lahir berkumpul, siap memanfaatkan situasi. Nih. Suzy Mo menyulap segel tangan dan meneriakkan bahas sasan sekerta. Ledakan. Cahaya keemasan memenuhi langit. Sebuah telapak tangan emas raksasa merobek cakrawala, menutupi langit saat turun. Pola telapak tangan di telapak tangan emas terlihat jelas dan bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, menekan lusinan paragon Naschen Sol di udara dengan aura agung. Membunuh Banyak paragon Naschen Sol menyerang satu demi satu, mengubah senjata Dharma mereka untuk menusuk ke arah telapak tangan emas. Dentang. 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 Banyak senjata Dharma menusuk ke telapak tangan dan percikan api terbang kemana-mana, tidak mungkin mereka bisa mengguncang telapak tangan surgawi dan perkasa itu. Banyak seni Dharma menyerangnya tetapi tidak ada yang terjadi. Itu adalah salah satu dari Daming Darmixil's, Immortal Trapsel. Setelah Suzimo maju ke alam Naschen Sol, Daming Darmixil diaktifkan dengan esensi spiritnya. Ditambah dengan mantra Daming dan Tasbiming Wang, kekuatannya sudah mencapai batasnya. Bang! Ledakan! Ledakan! Telapak emas terus menghancurkan. Menghindari. Banyak pembudidaya melihat bahwa situasinya tidak terlihat baik dan ingin melepaskan diri dari jangkauan telapak tangan emas. Namun, lima jari telapak tangan emas sudah menekup dan menutup, seolah-olah mereka membentuk penjara. Segel perangkap abadi bahkan bisa menjebak makhluk abadi sejati. Tidak peduli berapa banyak pembudidaya yang mencoba melarikan diri, mereka tidak dapat melepaskan diri dari sangkar yang dibentuk oleh lima jari emas. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Jelas bahwa mereka akan dapat melarikan diri hanya dengan satu langkah lagi. Namun, tidak peduli bagaimana mereka melarikan diri, mereka tidak dapat melepaskan diri dari jangkauan. Lusinan Paragon hanya bisa menonton tanpa daya saat kelima jari terus-menerus menutup, menyatukannya dan mengerahkan kekuatan. Mereka semua diperas bersama oleh telapak tangan emas raksasa yang mengekang terus-menerus. Kerumunan terkejut ketika mereka melihat itu. Ah! Akhirnya, salah satu Paragon tidak bisa menahannya dan mengeluarkan jeritan histeris dengan ekspresi ngeri. Uff! 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 Di bawah tekanan besar itu, kabut darah keluar dari tubuh banyak pembudidaya dan tulang mereka patah. Satu demi satu, sosok jatuh ke tanah. Meskipun mereka tidak mati, tubuh mereka terluka parah dan akan sulit bagi mereka untuk pulih sepenuhnya di masa depan. Dalam sekejap mata, lusinan Paragon Naschen Sol dikalahkan. Semua orang terkejut. Den Naschen Sol yang awalnya gelisah berhenti di jalur mereka dan ragu-ragu, tidak berani bergerak maju. Mendominasi. Kejam. Memutuskan untuk membunuh. Itulah satu-satunya pikiran di benak banyak pembudidaya saat mereka melihat sosok hijau di tengah medan perang. Semua jiwa baru lahir yang naik sebelumnya berakhir dalam keadaan menyedihkan. Lengan dan kaki yang patah sudah dianggap cedera ringan. Beberapa pembudidaya benar-benar lumpuh. Metode dominasinya mengejutkan semua jiwa baru lahir yang ingin memukulnya saat dia jatuh dan memanfaatkan situasi. Tak satupun dari mereka berani bertindak gegabu sekarang. Bukankah dia seorang pembudidaya pedang? Bagaimana dia tahu seni Dharma Buddha? Seni Dharma apa itu? Sepertinya itu bukan milik enam biara Buddha. Kenapa begitu menakutkan? Petik dua. Apakah dia benar-benar akan menyapu semua teladan sendirian? Semangat awal kelompok pembudidaya benar-benar ditekan oleh metode gemuruh Suzimo. Ye Tian Cheng duduk di singgah sananya dengan ekspresi tenang. Fuh! Lord Pang Lan yang sempurna tersenyum acuh tak acuh dan tidak terganggu. Metode yang ditampilkan Suzimo saat ini memang kuat dan menakjubkan. Namun, mereka tidak cukup untuk mengancamnya. Selanjutnya, mereka tahu satu hal. Di mata mereka, lusinan teladan jiwa baru lahir yang dikalahkan Suzimo bukanlah apa-apa dan dapat ditekan dengan mudah. Itu karena Paragon Sejati memiliki kebanggaan di hati mereka. Di bawah pengawasan semua orang, teladan sejati tidak dapat diganggu untuk bergabung dengan orang lain. Selain itu, inkarnasi monster seperti dia dan Ye Tian Cheng terkenal. Bahkan jika mereka berhasil mengalahkan Suzimo dengan bergabung, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Mereka tidak bisa kehilangan muka seperti ini. Pada saat itu, semua pembudidaya terpana oleh metode tajam Suzimo dan tidak berani maju. Jian Wuzong mencibir dan akhirnya menonjol. Lord Panglan yang sempurna tersenyum ketika dia melihat itu. Kau ingin menantang kami? Ujiannya baru saja dimulai. Jian Wuzong, jangan pergi. Hang Kiyuyu mengerutkan kening dan mengingatkan dengan transmisi suara. Huh. Jian Wuzong mendengus dan bertanya sebagai gantinya, Mengapa? Apakah Anda akan membantu saya mengambil pedang darmik yang mengejutkan, kakak senior? Petik 2. Tidak perlu terburu-buru. Hang Kiyuyu berkata dengan suara yang dalam, latar belakang orang ini. Fu-fu. Sebelum Hang Kiyuyu bisa selesai, dia terganggu oleh tawa dingin Jian Wuzong. Kakak senior, saya pikir Anda hanya ingin berdiri dan melihat saya membodohi diri sendiri. Aku akan mengambil kembali pedang yang hilang secara pribadi. Itu bukan urusanmu. Jian Wuzong berkata dengan dingin dan berjalan menuju Suzimo dengan pedang di tangan. Besiaplah untuk menyerang dan membunuh orang itu dengan segala cara. Ye Tian Cheng mengirim transmisi suara tanpa ekspresi. Delapan pelayan di sampingnya mengangguk. Yang ketiga di peringkat fenomena, Jian Wuzong, ada di sini untuk membalas dendam atas penghinaan sebelumnya. Terakhir kali, Jian Wuzong tidak menunjukkan kekuatan sejatinya tanpa pedang di tangannya. Ini satu-satunya cara untuk melihat siapa yang lebih kuat. Di tengah diskusi orang banyak, Jian Wuzong berjalan menuju Suzimo selangkah demi selangkah. Dia memegang pedangnya dengan santai dan percikan api muncul saat ujung pedangnya mengiris tanah. Meskipun Jian Wuzong terlihat malas dan penuh dengan celah, tidak ada yang berani meremehkannya. Itu karena tidak ada yang tahu kapan dia akan menyerang. Ketika dia menyerang, itu pasti akan menjadi serangan yang bisa mengejutkan surga. Jarak antara mereka berdua menyempit terus-menerus. Yang satu pasif sementara yang lain aktif. Udara sepertinya membeku dan menyesakkan. Tiba-tiba, sinar pedang yang menakjubkan muncul dan menusuk tenggorokan Suzimo, tiba seketika. Itu seperti kilat yang merobek langit malam. Itu terlalu cepat. Itulah satu-satunya pikiran di benak semua orang. Banyak Paragon secara Naluria berpikir bahwa jika mereka berada di posisi yang sama, mereka tidak akan dapat bereaksi terhadap pedang itu. Bahkan mata Dao Lord Lan Yue berbinar. Seperti yang diharapkan dari ketiga pada peringkat fenomena. Mungkin ada kurang dari sepuluh Naschen Souls yang bisa bertahan melawan tebasan tunggal itu. Pada saat yang sama, delapan sosok di samping Ye Tian Cheng bergerak. Ye Yi memainkan seruling. Suara seruling yang pahit terdengar, sedih dan meresahkan. Ye Xi menyebarkan bunga. Kelopaknya jatuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Ye Wu mengipasi kipas lipatnya. Angin menderu dan pasir beterbangan kemana-mana. Sosok pelayan lainnya melintas dan mereka mengeluarkan senjata Dharma mereka, menyerang ke depan dengan belati, jarum, dan pedang. Waktu kedelapan pelayan itu sempurna. Mereka menutup semua rute pelarian Su Zimo. Tidak ada cara untuk mundur. Pada saat itu, Jian Wu Zong baru saja menyerang. Itu adalah serangan yang semua orang harus fokuskan, seolah-olah mereka mendekati jurang maut. Tidak ada yang bisa mengalihkan perhatian. Pada saat yang sama, serangan delapan pelayan itu setara dengan mendorong Su Zimo ke dalam jurang. Lord Pang Lan yang sempurna menarik kembali senyumnya. Jika dia hanya menghadapi serangan Jian Wu Zong, dia akan mampu bertahan. Namun, bahkan dia mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera dari pengepungan ini. Terima kasih telah menonton!